Memeriahkan Hood Transmedia, ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema Hood ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com. Mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com slash lomba video Transmedia. Pagi-pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar. Kami bagi-pagi Ambiar menawarkan produk-produk pilihan pemirsa. Banyak sekali produk-produk yang kami tawarkan. Dan yang pastinya original atau aisle 20. Ya, ada dalam bentuk tempat minum, ada piring, ada gelas, ada juga sendok, dan banyak lain yang kami tawarkan untuk kebahagiaan Anda di rumah. Berhubungan dengan barang-barang, begitu pun juga dengan kakak adik ini, yang selalu menyayangi dan mencintai tanpa ada kebencian, tidak ada saling dengki iri. Betul sekali. Tapi saling men-support satu dengan yang lain. Betul sekali. Lalu dikarenakan iri dan dengki tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Malah merusak diri kita dan merusak cita nyata kita. Bukan lagi. Lalu maka dari itu, berhubungan dengan barang-barang yang kami jual, Anda bisa mendapatkan gampang. Kak, saya mau nanya dari tadi ngomong apa ya, kak? Kak, ceritanya hotline service gitu. Hotline service. Ayo kakak, bajunya kakak. Baiklah, terima kasih. Kita balik lagi sama bintang tamu kita yang disayang, saling menyayangi satu sama lain sebagai kakak adik, bukan hanya sebagai saudara. Tapi aku juga sama keluarga juga masih Allah luar biasa. Alhamdulillah sama abang-abang saya semua seperti itu. Iya, aku juga pasti udah yakini itu bahwa kita kalau bersama keluarga, apalagi orang tua pasti akan sukses. Amin. Suksesnya Dewi juga karena orang tua dan keluarga. Yang utama itu adalah keluarga, apalagi namanya orang tua. Tapi ngomongin soal orang tua, Ibu Wati Siregar ya, sekarang kondisinya gimana? Kan masih, yang kita tahu sekarang masih berjuang untuk melawan kanker ya. Mama kondisinya terakhir kemarin kan udah menjalani kemoterapi. Kemoterapinya dia udah gak kuat yang, apa, yang cairan gitu ya. Masa yang cairan ini sekarang pakai obat yang dibinom aja. Itu kanker? Jadi awalnya di payudara, terus payudaranya udah diangkat, udah nyebar lah kemana-mana. Udah ada di ketiak, di parunya juga udah ada. Sama satu lagi di mana gitu, aku lupa gitu. Yaudah, sekarang mama tetap jalanin pengobatan kemoterapi melalui obat. Terus kita juga ikutin terapi-terapi lah, namanya juga istriar ya. Iya. Biar kita sembuh. Kasih madu-madu tradisional juga. Apapun lah yang penting bisa buat kesembuhan mama. Tapi awalnya memang sempat tidak ingin melakukan kemoterapi ya? Iya. Iya, dia waktu pas diangkat pertama kali itu payudaranya, dia gak langsung kemo, maksudnya kemo. Tapi dia bilang, badan mama kan udah kurus. Kalau dikemo, tambah kurus lagi gitu kan. Jadi udah biar gini aja deh. Ternyata selama tidak melakukan kemo itu, ternyata tumbuh lagi gitu. Ternyata tumbuh lagi.